Halo Sobat Kaze sekalian, selamat datang kembali di Silver Kaze Cosplay Room Oke, sebelum sampai ke pembahasan, mari kita ucapkan dulu Minala izin, walpa izin, mohon maaf lahir dan batin Karena kemungkinan saat video ini sudah upload Mungkin hari ini adalah tepat tanggal 24 ya Dimana umat islam di Indonesia tentunya Merayakan Ido Fitri Mudah-mudahan tahun ini adalah tahun terakhir Kita lebaran seperti ini caranya ya Karena kondisinya kita sedang PSBB juga Terus ada larangan mudik juga Nah ini jadi banyak banget kendalanya juga kan Kita gak bisa kemana-mana Akhirnya banyak yang kita lakukan secara online Seperti beginilah Ya, mudah-mudahan juga Semoga cosplayer-cosplayer yang kenal sama Kaze Terus juga teman-teman deket Kaze Semuanya diberikan kesehatan semuanya Semoga tahun depan di Ramadhan yang 2021 Kita bisa ketemu lagi, bisa bukbar lagi Terus juga lebaran juga kita bisa saling salam tangan lagi Ketemu lagi Tidak seperti tahun ini Yang pandemiknya luar biasa Menakutkan sekaligus pembahasan keadaan Dan lain sebagainya Oke, kita akan langsung ke pembahasan kali ini Let's go Oke, di obrolan kali ini Silver Kaze Cosplay Room Kaze ingin melanjutkan obrolan tentang cosplay Yang kemarin Kaze udah bilang Atau menceritakan ya Tentang cosplay itu sebenarnya apa Terus Jenis-jenis cosplayer-nya itu ada apa aja Yang mereka fokus di event Ada yang fokus di costume maker Terus juga ada yang fokus untuk bersenang-senang aja Sebagai hobi doang Nah, sekarang Kaze ingin memberitahukan sebenarnya Hobi cosplay ini tuh pelakunya tuh Siapa aja sih Terus mereka nih Apakah cuma anak SMA doang Atau anak kuliah doang Karena sejauh ini Mulai dari 2014 ya 2013-2014 kesini Dunia cosplay yang Kaze tahu tuh Sudah tidak seperti dunia cosplay Tahun 2006 sampai 2010 Dimana Terlalu banyak Yang dikit-dikit Jadi masalah Atau bisa dibilang Kalau untuk anak cosplayer tuh Atau anak Jepangan ya Dibersebutnya sebagai drama Jadi Mudah-mudahan Dengan adanya bahasan Kaze kali ini Itu bisa Melihat sisi positifnya Sebenarnya cosplay ini tuh Untuk siapa Jadi kita kesampingan dulu Drama-drama yang aneh-aneh Apalagi Ya sudah banyak banget lah Drama-drama yang gak jelas gitu Untuk dunia Jepangan sendiri Yang akhirnya Dunia cosplay ini Dijadikan sebagai tempat Oh kalau misalnya Orang punya masalah Itu pasti jadi cosplayer Nah itu yang fatal Jadi mari kita coba Membuka mata orang awam Bahwa sebenarnya Cosplayer itu bukan Harus seorang wibu Atau otaku Mungkin di next kesempatan Nanti Kaze akan membedakan Atau memberikan informasi Apa itu wibu Dan otaku itu sendiri Oke Sekarang Kaze bakal Membuka Manta Sobat Kaze Bahwa sebenarnya Cosplayer ini Diisi dengan Orang-orang yang Mungkin di luar Perkiraan kalian gitu ya Jadi kita akan mulai dulu Orang-orang ini adalah Orang yang berprofesi Sebagai guru Kemudian Dokter Udah gitu jadi Aparatur negara Aparatur negara ini Bisa jadi Polisi Atau Tentara Kemudian Juga ada Dari anggota PMI PMI atau Palang Merah Indonesia Juga ada Serta ada juga Dari Dokter hewan juga Siapa aja sih Orang-orangnya Dan kenapa Mereka bisa ada Di dunia Cosplay ini Mari kita Cek satu-satu Ya siapa-siapa Oke kalau begitu Kita mulai dari Yang pertama KJ Mulai dari Yang berprofesi Sebagai guru Dan memiliki hobi Sebagai seorang Cosplayer Yang pertama ini adalah Teh Sela Baggilawani Jadi Teh Sela ini Mulai Cosplay Tahun 2012 Kemudian Beliau berhenti Cosplay itu Tahun 2018 Jadi menurut Informasi yang KJ terima Teh Sela ini Berhenti Karena demi Profesinya juga Karena beliau Ingin fokus Untuk menjadi Contoh Kepada Murid-muridnya Jadi Teh Sela ini Sudah Bekerja di Beberapa SD SD yang pertama Itu Yang kasih dapat Informasinya adalah SD Laboratori UPUBI Kemudian Ada salah satu SD di Cibiru Dan yang terakhir Mungkin sampai sekarang Kali ya Teh Sela ini Mengajar di Salah satu Sekolah Dasar Daerah Ciwidei Dan Profesinya Sekarang Mungkin jadi Penikmatnya Aja Penikmat untuk Cosplayer Atau Jadi Cosplayer yang datang Ke event Hanya untuk Sekedar Refreshing Jalan-jalan Dan lain sebagainya Mungkin ya Oke Seperti itu Dari Teh Sela Oke Yang berikutnya Ada Mizuo Kenvi Oke Yang kali ini Agak sedikit Jauh ya Tadi dari Bandung Nah Mizuo ini Bertugas Di MIS Atau Manado Independent School Kalau Kalian lihat Dari Foto-fotonya Mungkin Dia ini Adalah Seorang Guru Yang Khusus Untuk Bidang Studi Seni Dan Beliau Menyampaikan Juga Bahwa Subject Kelasnya Memang Di Minor Class Art Oke Jadi Memang Ini Adalah Seorang Guru Seni Jadi Wajar Kalau Misalnya Mizuo Ini Sebagai Seorang Cosplayer Karena Gak jauh Beda Dunia Seni Dengan Cosplay Itu Gak Beda Jauh Dan Memang Keterampilan Dalam Dunia Cosplay Itu Memang Harus Seorang Yang Terbiasa Di Dunia Seni Mulai Dari Seni Peran Seni Apalagi Yang Berkaitan Dengan Cosplay Itu Banyak Seni Seni Lukis Seni Gambar Termasuk Karena Kalau Memang Dia Fokus Di Pembuatan Kostum Mungkin Aja Bakatnya Dalam Menggambar Itu Sangat Dikerlukan Jadi Tidak Terlalu Terkejut Juga Kalau Memang Ada Seorang Yang Berprofesi Sebagai Guru Seni Itu Menjadi Seorang Cosplayer Yuk Dilanjut Untuk Yang Berikutnya Ini Ada Mbak Rike Chandra Gunawan Oke Kalau KJ Pernah Satu Project Dengan Mbak Rike Ini Ternyata KJ Baru Tahu Ketika KJ Bikin Postingan Mbak Rike Ini Adalah Seorang Dosen Mungkin Ya Karena Bidang Yang Diajarkan Ini Teknik Mesin Berarti Mbak Rike Ini Seorang Kemudian Kalau KJ Lihat Disini Ada Beberapa Macem Bidang Salah Satunya Juga Ada Science And Art Terus Juga Band Language School Bahasa Indonesia Dan Bahasa Inggris Ini Bukan Orang Biasa Menurut KJ Karena Lihat Dari Teknik Biasanya Bukan Orang Yang Pengetahuannya Minim Tapi Orang Yang Punya Kelebihan Khusus Karena Orang Orang Yang Biasa Di Teknik Itu Logikanya Cuara Siapa Tahu Nanti Si Mbak Rikenya Nonton Tolong Mbak Rike Sedikit Berkomentar Kenapa Mbak Rike Tertarik Di Dunia Cosplay Silahkan Berkomentar Di Bawah Mungkin Di Next Nanti Kita Bakal Ngobrol Lebih Lanjut Karena Anda Penasaran Biasanya Orang Yang Sudah Fokus Di Dunia Teknik Itu Jarang Banget Yang Mau Ke Dunia Seni Seperti Ini Apakah Ada Yang Mbak Mbak Rike Ini Menarik Atau Apa Tolong Di Bawa Kolom Komentar Nanti Silahkan Berkomentar Dan Memberikan Informasinya Supaya Kita Yang Orang Di Luar Buka Cosplay Jadi Agak Sedikit Terbuka Oh Sebenarnya Cosplay Itu Bukan Hanya Orang Yang Kerjanya Gak Jelas Terus Pake Kostum Asal Tetapi Orang Yang Punya Pendidikan Atau Profesi Di Luar Itu Bisa Mempunyai Fobi Yang Mungkin Gak Kepikiran Seperti Ini Oke Ditunggu Komenternya Yang Mari Oke Dilanjut Kayanya Ini Biodata Guru Orang Yang Juga Tidak Asing Juga Untuk Dunia Cosplay Beliau Ini Adalah Kang Isan Andhita Kang Isan Andhita Kajian Pernah Satu Project Dan Memang Satu Tim Dengan Kang Isan Juga Kang Isan Ini Ternyata Kajian Baru Tau Kalau Beliau Ini Mengajar Seni Rupa Di SD Dan SMP Jakarta Selatan Apakah Kita Udah Lama Tidak Ketemu Kali Ya Kang Isan Jadi Kang Isan Ini Kemarin Memberitahukan Bahwa Beliau Ini Pernah Ngajar Di Daerah Pondok Kedah Jakarta Selatan Sebagai Seorang Guru Seni Rupa Wow Ya Nggak Nyangka Juga Sih Kalau Kajian Kira Gitu Karena Kang Isan Ini Nggak pernah Ngomong Kalau Beli Seorang Guru Terus Juga Yang Kajian Pikir Kalau Pen Jadi Guru Mungkin Lebih Cocok Jadi Guru Untuk Kabaret Atau Guru Ini Apa Namanya Guru Khususus Untuk Seni Peran Ternyata Guru Seni Rupa Aduh Oke Kita Bang Isan Bakal Berkomentar Apa Di Bawah Kolom Komentarnya KC Ini Kita Next Bakal Ngobrol Ngobrol Mungkin Kalau Misalnya Sudah Beres Dari PSBB Atau Corona Ini Mungkin Kita Bisa Ngobrol Lebih Lanjut Kita Bikin Sesi Khususus Ngobrol Dengan Para Guru Ini Mudah Mudah Membatasan Sosial Bersekala Besar Ini Segera Selesai Jadi Pengen Tanya-tanya Juga Ke Kenggisan Ke Barriker Dan Beberapa Guru-guru Lainnya Kenapa Kalian Senang Dengan Dunia Cosplay Ini Gitu Ya Kan Oke Kita Lanjut Mungkin Ini Adalah Profesi Guru Yang Terakhir Yang Kasih Tanyain Kemarin Di Facebook Beliau Bernama Rian Ogrina Mas Rian Ini Berdomisial Di Malang Jawa Timur Beliau Ini Berprofesi Sebagai Guru Olahraga Oke Sesi Olahraga SMP UPSS Wah Sekarang Dia bilang Boleh Memberitahukan Umurnya Beliau Berusia 36 Tahun Dan Masih Aktif Bercosplay Sampai Sekarang Eh Yang Kasih Keget Adalah Beliau Suka Sekali Menggunakan Kostum Sebagai Kakashi Hatake Atau Gurunya Sasuke Dan Naruto Ya kan Dan Akhirnya Kayanya Kalau Lihat Jadi Bener-bener Menjiwai Senseinya Guru Olahraga Kebayang Kalau Diajarin Sama Kakashi Nah Ini Sebagai Contohnya Mas Rian Ini Dia Dalam Guru Olahraga Yang Senang Dengan Cosplay Oke Mari Kita Ganti Ke Profesi Selanjutnya Cosplayer Yang Berprofesi Sebagai Dokter Untuk Dokter Yang Pertama Ini Kakashi Mulai Dari Orang Pertama Yaitu Mbak Ria Rahma Ini Kalau Kakashi Tidak Salah Ingat Dia Ini Cosplayer Dari Kota Medan Tapi Ternyata Kakashi Lihat Lagi Biodatanya Mbak Ria Ini Adalah Seorang Dokter Kecantikan Dan Dokter Umum Yang Berpraktek Di Klinik Umum Suasta Di Kota Bali Pulau Bali Mantap Banget Jauh Nah Sedikit Informasi Mbak Ria Sekarang Ini Lebih Fokus Ke Fashion Lolita Jepang Jadi Udah Nggak Fokus Di Cosplay Lagi Kemudian Beliau Juga Sekarang Berfokus Pada SSI Certified Free Diving Jadi Penyelam Khusus Untuk Nomor Men Profesional Jadi Kayak Atraksi Gitu Ya Atau Ya Coba Kalau Ada Yang Tahu Ini Apa Sih Mermaid Profesional Ini Hobi Apa Yang Dilakukan Coba Duk Di Bawa Kolom Komentar Untuk Yang Paham Silahkan Di Komentar Karena Ada Yang Namanya Mermaid Atau SSI Certified Free Diving Free Diving Berarti Menyelam Menyelam Bebas Cuma Mermaid Ini Benernya Apa Sih Coba Dong Kasih Tahu Di Bawa Bukan Orang Sebarangan Hobinya Seperti Itu Pekerjaannya Adalah Dokter Luar Biasa Ini Gampang Gak Bisa Ngomong Karena Lihat Fotonya Kaget Ini Bener Bener Dia Nyelem Terus Menggunakan Costum Mermaid Gitu Kan Itu Juga Unik Banget Oke Yang Kedua Ada Dari Usagi Coy Kim Kalau Di Facebook Ini Memiliki Nama Asli Mbak Sinta Usagi Dan KZ Baru Tau Juga Beliau Ini Adalah Istri Dari Mes Rian Sang Guru Olahraga Yang Tadi Jadi Mbak Sinta Ini Adalah Seorang Perawan Yang Sekarang Lagi Bertugas Di Malang Juga Terakhir KZ Dapet Informasinya Beliau Lagi Sibuk Bulat Balik Mungkin Karena Sedang Bertugas Di Gerda Depan Untuk Penanganan Covid Mudah-mudahan Mbak Usagi Atau Mbak Sinta Usagi Ini Diberikan Kesehatan Selalu Supaya Bisa Tetap Cosplay Lagi Terutama Untuk Cosplay Sailor Moon Bagus Banget Kenapa Pekerjaan Pekerjaan Yang Seperti Ini Itu Jarang Terekspos Di Dunia Cosplay Karena Orang Indonesia Itu Ya Ternyata Rata-rata Lebih Senang Fokus Pada Berita Yang Negatif Jadi Cepet Naiknya Ketimbang Yang Ada Informasi Pentingnya Kayak Gini Jarang Kan Bisa Melihat Orang Yang Berprofesi Sebagai Guru Atau Dokter Turun Di Dunia Cosplay Inilah Mereka Mereka Yang Berprofesi Sebagai Guru Atau Perawat Tapi Masih Bisa Cosplay Mari Kita Lanjutkan Jadi Untuk Yang Selanjutnya Ini Masih Di Dalam Dokter Tapi Dokternya Untuk Sekarang Dokter Hewan Yang Pertama Kase Sebutin Tadi kan Dokternya Untuk Manusia Lagi Dokter Kecantikan Dan Yang Sekarang Ini Beliau Bernama Kang Rayadi Purnama Beliau Adalah Seorang Dokter Hewan Praktisi Di Kota Bali Banyak Banget Yang Dari Bali Ternyata Seorang Cosplayer Juga Ini Sekarang Bertugas Di Virgin Petcare Wow Kostumnya Juga Banyak Terus Kalau Dilihat Ini Pas Lagi Beriksa Sapi Dan Ini Pas Lagi Cosplay 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 Juga Gak Indie Juga Ya Cosplay Gak Main Juga Bagus Juga Kostum Kostum Pas Lagi Bertugas Tuh Kostum Bagus Bagus Jadi Gak Salah Kan Sebenarnya Hobi Cosplay Itu Bukan Berarti Hanya Untuk Anak Anak SMP SMA Atau Kuliah Ya Intinya Masih Sekolah Masih Bisa Cosplay Tapi Mereka Yang Sudah Berprofesi Seperti Ini Pun Masih Bisa Meluangkan Waktu Untuk Sekedar Melepas Penat Mungkin Dan Lain Sebagai Macam Alasannya Mereka Dicosplay Seperti Apa Makanya KZ Penasaran Juga Coba Yang Sudah KZ Obrolin Disini Tadi Berkomentar Di bawah Kolon Komentar Kalian Sebenarnya Senang Cosplay Karena Apa Di Dunia Cosplay Ada Apa Mari Kita Sambil Tunggu Jawabannya Nanti Di Next Pembahasan Juga Bakal Kasih Bahas Bacain Satu Satu Kalau Misalnya Durasinya Cukup Mari Kita Akan Bagi Beberapa Sesi Di Next Episodenya Lagi Bacain Lagi Seperti Itu Mari Jadi Ternyata Ini Yang Terakhir Jadi Maksudnya Sebenarnya Yang jadi dokter Banyak Yang Komentar Juga Banyak Tapi Karena Foto-fotonya Tidak Lengkap Terus Ada Beberapa Data Tidak Lengkap Mohon maaf Banget Kasih Tidak Ditampilin Di Bawah Video Ini Tolong Aja Nantinya Untuk Di Komentar Kalian Yang Belum Sempet Kasih Bahas Disini Berkomentar Kalau di Bawah Siapa Tau Kaze Bisa Bacain Dan Kaze Bacakan Di Pembahasan Berikutnya Oke Kaze Bakal Langsung Ke Cosplayer Terakhir Yang Berprofesi Sebagai Dokter Atau Bidat Beliau Bernama Teh Wawah Oke Teh Wawah Ini Bisa Dibilang Sebagai Cosplayer Senior Di Kota Bandung Dia Juga Mewakili Indonesia Pada World Cosplay Summit 2017 Bersama Dengan Kang Diboy Kalau kita Bilang Kang Dimas Tahun 2017 Waktu itu Kostumnya Disana ini Berkostum Sebagai Dark Soul Kalau gak salah Ingat sih Dark Soul Dan Kaze Tidak Menyangka Lagi-lagi Bahwa Dibalik Cosplayer Ini Adalah Seorang Bidansiaga Bidansiaga Di TTS Oh my god Kenapa Teh Wawah Tidak pernah Cerita Kalau Teteh Adalah Seorang Bidansiaga Jadi baru Tahu Ternyata Disini Ya Cosplayer Itu Bukan Orang Sembarangan Gitu ya Tapi Orang Yang punya Jasa Lebih Yang punya Profesi Yang luar Biasa Seperti itulah Masih Tidak Berkata-kata Kalau Selain Prestasinya Di dunia Cosplay Udah Sebegitu Luar Biasa Ternyata Di belakangnya Ini Dik Bahwa Ini adalah Seorang Bidan Dan Kaze Baru Tahu Lagi Oke Kalau Begitu Ya Tapi Ini ya Kaze Gatau Kalau Misalnya Sekarang Ini Apakah Masih Aktif Di Bidan Atau Sudah Lepas tugas Gitu Mungkin Di bawah kolom komentar Tewawa bisa berkomentar Sebenarnya Bidannya tuh Bidan untuk Apa sih Bidannya yang dikhususin Apakah Siaganya tuh Benar-benar bidan siaga Satu kali 24 jam Atau seperti apa Karena kasih terus terang aja Baru tahu Kalau Tewawa ini adalah Seorang Bidan Tewawa ini lebih bagus Jadi Desainer Gitu kan Dilihat Gayanya aja Kirain Desainer Atau Orang yang berfokus pada Bikin crafting Gitu kan Atau costume maker Gitu Ternyata Seorang lidah Ya sudah Oke Ternyata masih ada Satu lagi Di bagian guru Atau Dokter Dokter sih Ini lebih baik Perawatan sih Ini yang tadi Kasih bilangin PMI Atau Bagian penanggulangan Bencana Beliau bernama Mas David Widya Mojo Widya Mojo Mas David Widya Mojo Orang ini Lebih bisa dibilang Sebagai Inilah the real Pahlawannya Anak-anak Untuk Sekarang ya Karena dia Menggunakan kostum Lengkap Ala Naruto Uzumati Dan Mendertangi Setiap Posko Bencana Untuk Menghibur Kemudian Membantu Orang-orang Yang ada disana Yang sedang kesulitan Karena bencana Dan Mas David Ini Ini adalah Salah satu Orang yang Mendapatkan Kesempatan Diundang Pada acara World Post Plus Summit 2019 ini Seharusnya Karena Tindakan Beliau Yang luar biasa Sebagai Salah satu Bagian Dari penanggulangan Bencana Yang sekarang Juga Sedang Fokus Untuk Penanggulangan Bantuan COVID-19 Ini juga Bukan orang Sembarangan Sembarangan Dia turun Di Bencana Dan garda Kepat Langsung Untuk Membantu Orang-orang Tanpa Memikirkan Dirinya sendiri Intinya Dia berkorban Habis-habisan Supaya Orang-orang Di sekitarnya Bisa selamat Kemudian Bisa Bisa juga Membantu Orang-orang Tanpa Memikirkan Apa yang Dia dapat Nantinya Wah Maribiasa The real Of Naruto Yang turun Di dunia nyata Mas David Vidya Kojo Mas player Asal Solo Yang luar biasa Kapan-kapan Kalau Kasih ada Waktunya Kita Coba Ngobrol Atau mungkin Nanti Kasih Yang ke Solo Kita ngobrol Jauh Lebih Dalam Sebenarnya Apa sih Yang membuat Mas David Senang Dengan 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 Cosplay Kita Let's go Dulu Ke Cosplayer Lain Bener kan Satu lagi Kelewatan Ini Untuk Profesi Guru Guru Ternyata Banyak yang kelewat Masih Udah Ngirimin Gambar Yang Disini Dia berprofesi Sebagai Guru Asal Kalimantan Timur Dia Bernama Muhammad Fahrun Syah Jadi Kalau Kita Panggil Namanya Di Dunia Cosplay Ini Yang Bernama Kang Arun Peng Arun Pion Pencetus Cosplay Naruto Di Kalimantan Timur Hampir Lengkap Foto Kemarin Saya Nggak Menyangka Kalau Beliau Ini Seorang Guru Yang Mengajar Di SMK Di Kalimantan Timur Sana Sebagai Seorang Guru Khususus Mengajar Desain Grafis Desain Grafis Dan Multimedia Wajar Kalau Misalnya Ininya Desain Grafis Masih Senang Gambar Gambar Dan Turun Di Dunia Cosplay Tapi Tapi Tidak Nyangka Ternyata Beliau Ini Seorang Guru Gitu Kapan Kita Ngobrol Lebih Lanjut Ya Kang Arun Lebih Lanjut Terus Kalau Bisa Kita Bahas Lebih Detail Sebenernya Apa Yang Membuat Kang Arun Senang Di Dunia Cosplay Terus Apakah Ini Juga Jadi Pertanyaan Sebenernya Kebebanan Gak Sama Hobi Cosplay Diluar Profesi Kalian Gitu Ya Kan Mari Kita Lanjutkan Ke Yang Berprofesi Aparatur Negara Atau Kepolisian Oke Ini Adalah Seorang Cosplayer Tapi Mungkin Sekarang Sudah Tidak Aktif Lagi Cosplay Karena Pekerjaannya Memang Sudah Fokus Harus Fokus Banget Ya Beliau Ini Bernama Kang Stefanya Atau Stefanya Gracias Suzuwamagi Stefanya Ini Berprofesi Sebagai Bintara Polri Sekarang Kesatuannya Itu Di Basipropam Basipropam Polresta Polresta Yang Yang Berhobi Cosplay Sampai Sekarang Kang Stefanya Masih ingin Turun Di dunia Cosplay Tapi Waktunya Sudah Susah Dan Hanya Bisa Nonton Doang Gak Gak Bisa Turun Langsung Kalau Memang Ada Waktunya Mungkin Beliau Akan Turun Lagi Ke Dunia Cosplay Jadi Sepertinya Untuk Yang Di Dunia Aparatur Negara Sebenarnya Masih Ada Satu Orang Lagi Kalau Di Bandung Itu Seorang Pol Cuman Karena Beliau Tidak Merespon Waktu Kemarin Mungkin Karena Sibuk Siapa Tahu Di Lain Kesempatan Bisa Dishare Jadi Sekarang Segini Dulu Dan Kaze Akan Memberitahukan Sebenarnya Kaze Berprofesi Sebagai Apa Di Dunia Selain Cosplay Ini Dan Inilah Kaze Oke Kalau Dilihat Dari Gambarnya Yang Tadi Kaze Berprofesi Sebagai Dosen Pengajar Khususus Untuk Bintara Polri Oke Jadi Kaze Adalah Seorang Dosen Untuk Divisi TIK Polri Dimana Kaze Mengajarkan Ilmu Komputer Dan Juga Apa Ya Ilmu Kodi Seperti Itulah Terus Jaringan Sesuatu Yang berhubungan Dengan Dunia Komputer Database Dan Lain Sebagainya Itu Kaze Yang Mengajarkan Di Polri Sampai Sekarang Masih Aktif Dan Mungkin Kalian Banyak Yang Bingung Kok Ada Sih Anggota Tapi Rambutnya Panjang Begini Dan Lain Sebagainya Satu Tahun Ini Kaze Gak Ngajar Sama Sekali Gak Ngajar Karena Memang Posisinya Adalah Kaze Itu Setiap Kali Ngajar Dimulai Dari Bulan Mei Di Bulan Mei Ini Kebetulan Sekarang PSBB Jadi Ada Beberapa Siswa Yang Untuk Pendidikan Di PCTiK Ini Tidak Ada Dan Ditiadakan Jadi Kaze Tidak Ngajar Untuk Periode Sekarang Dan Karena Kebanyakan Kaze Di rumah Tidak Kemana Mana Bahkan Kepotong Rambut Aja Kaze Mikir Saking Gak Maunya Kenapa Dengan Keluarga Akhirnya Kaze Membiarkan Rambut Kaze Panjang Mungkin Setelah PSBB Atau Corona Ini Sudah Surut Kaze Bakal Kembali Dengan Potongan Yang Lebih Normal Karena Kaze Sebenarnya Mempersiapkan Tokoh Abah Gajah Ini Tidak Tidak Selalu Harus Dipakai Menggunakan Ikat Selagi Rekaman Jadi Memang Ini Bukan Style Dan Memang Tidak Patut Dicontoh Untuk Orang Yang Berprofesi Sebagai Abah Tepenegara Memang Kaze Lagi Lepas Tugas Pasti Banyak Dari Kalian Yang Tidak Percaya Kalau Memang Seorang Silper Kaze Adalah Guru Dari Bintara Atau Dari Polisi Polisi Yang Sekarang Bertugas Di Divisi TIK Masih Tetap Dipanggil Untuk Bertugas Seperti Itulah Kalau Kalian Ada Pertanyaan Kenapa Kaze Silahkan Tinggalkan Di bawah Kolom Komentar Karena Memang Kaze Ini Dengan Tenang Oke Kalau Begitu Kaze Akan Masuk Ke Sisi Baca Komentar Yang Kemarin Di Pembahasan Tentang Apa Sebenarnya Itu Cosplay Mari Kita Langsung Lihat Komentarnya Ada Beberapa Disini Baca Dari Disini Mod Oke Kita akan Baca Dulu Bang Izin Tanya Kalau Di Event Kan Selalu Ada Yang Panitia Keamanan Dan Para Cosplay Juga Kan Bawa Equipment Replika Seperti Katana Green Sword Dan Lain Lain Dari Panitianya Juga Pasti Bimbang Kalau Cosplayer Itu Membawa Equipment Weapon Yang Asli Atau Bukan Nah Yang Jadi Pertanyaannya Itu Bagaimana Panitia Event Tersebut Bisa Identifikasi Equipment Yang Cosplayer Bawa Dari Sisi Pandangan Panitia Keamanan Oke Jadi Menurut Kaze Harusnya Panitia Ini Juga Seorang Yang Paham Tentang Cosplay Dan Bukan Orang Yang Tidak Tau Menau Tentang Cosplay Tiba-tiba Dijadikan Keamanan Mentang-mentang Dia Bertugas Atau Sebagai Apa Ya Biasanya Kan Ada Anak Cosplayer Eh Anak Kegiatan Eskul Yang Pramuka Terdijadikan Seorang Panitia Keamanan Tapi Dia Cosplay Nah Syaratnya Eh Sarannya Kaze Kita Kalau Mau Mengandangkan Iphone Cosplay Harus Bawa Lagi Seorang Panitia Keamanan Yang Bener-bener Tahu Tentang Cosplay Jadi Dia Bisa Periksa Si Weapon Terus Senjata Apakah Ini Asli Asli Bukan Apakah Ini Property Untuk Panggung Bukan Jadi Lebih Paham Jadi Tidak Bisa Sembarangan Orang Yang Asal-asalan Bawa Pedang Diambil Sikat Itu Juga Salah Makanya Cosplay Itu Tidak Bisa Asal-asalan Terutama Untuk Event Yang Sekolahan Mungkin Di Next Pembahasan Kita Bakal Bahas Event Dunia Cosplay Yang Ada Di Peranah Sekolah SMP SMA Supaya Lebih Jelas Kalau Ada Kegiatan Seperti Ini Itu Bukan Sembarangan Yang Bisa Ikutan Juga Jadi Walaupun Ada Yang Bersenjata Tanjang Juga Kita Bakal Kasih Imbauannya Lebih Jelas Supaya Supaya Tidak Ada Yang Asal Hajar Juga Lebih Tepat Begitu Karena Ada Yang Main Ambil Ambil Tidak Ada Keterangan Jelas Karena Cosplayer Juga Ada Yang Bingung Dengan Peraturan Yang Dikeluar Oleh Panitia Panitia Juga Tidak Bisa Memberikan Informasi Lebih Tentang Yang Kita Minta Misalnya Contoh Bawa Tupperware Ini Kenapa Tidak Boleh Dibawa Panitianya Jelas Tapi Kalau Senjata Diambil Panitia Juga Bisa Dibilangin Ini Bisa Buat Ketajaman Atau Gimana Cosplayernya Juga Harusnya Bisa Lebih Tau Makanya Baik Panitia Maupun Cosplayernya Kita Harus Sama Sama Mengerti Ini Itu event Kita Tau Mana Yang Bahaya Dan Mana Yang Enggak Mungkin Segitu Dulu Oke Di Next Pembahasan Kita Akan Bahas Lebih lanjut Mengenai Ini Tentang Dunia Cosplay Di Event SMP Atau SMA Thank you Untuk Kang Nisvi Moj Hashtagnya Saya Wibu Amatir Oke Thank you Terima kasih Sudah berkomentar Kalau begitu ya Oke Jadi Pembahasan Kasi Kali Ini Tentang Cosplay Itu Bisa Dilakukan Oleh Siapa Saja Sebenernya Udah Banyak Banget Ini Bisa Benar Benar Dilakukan Oleh Siapa Saja Yang Dari Guru Tadi Udah Banyak Dari Dokter Juga Lumayan Banyak Terus Dari Apartun Negara Pun Ada Sebenernya Cuman Karena Kase Kemaren Nanyanya Cuman Sedikit Terus Ada Beberapa Yang Tidak Memberikan Data Secara Detail Akhirnya Kase Enggak Berani Main Ambil Tindakan Oke Jadi Buat Siapapun Yang Nanti Belum Dimaksudin Kesini Tapi Ingin Berkomentar Tolong Dibawa Kolom Komentar Nik Cosplay Siapa Si Terus Kenapa Kalian Seneng Banget Dengan Dunia Cosplay Ini Jadi Tetep Nanti Kase Bakal Bacain Di Episode Silver Kase Cosplay Room Berikutnya Dan Kita Saring Sharing Mudah-mudahan Aja Untuk Berikutnya Kase Udah Bisa Keluar Dari Kontrakan Dan PSBB Udah Beres Jadi Kase Bisa Interview Lebih Lanjut Lebih Jelas Kalau Misalnya Di Informasinya Gak Maksimal Gitu Semoga Hal ini Sekarang Bisa Cukup Menghibur Karena Terus Terang Aja Kase Sudah Mulai Bosan Di rumah Terus Kegiatannya Terbatas Alhamdulillah Kase Jadi Mohon Maaf Banget Kalau Misalnya Ada Beberapa Part Yang Kurang Tersampaikan Salah Satunya Adalah Part Lampu Ini Karena Mungkin Ini Bakal Kelihatan Kayak Berminyak Padahal Lampunya Kurang 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 Kebal Mudah-mudahan Di Next Pembahasan Masih Banyak Yang Diakalin Dan Banyak Yang Bisa Di Rubah Juga Contohnya Latar Diper Bagus Lagi Thank you Banget Mudah-mudahan Di Selain Kesempatan Kita Bisa Ketemu Untuk Ngobrol Lebih Lanjut Tentang Cosplayer Yang Berprofesi Di Gerda Depan Kayak Gini Ke Dokter Guru Dan Lain Sebagainya Thank you Udah Mampir Di Bahasan Kase Kali Ini Kita Bertemu Lagi Di Bahasan Kase Berikut Ya Dan Jangan Lupa Untuk Nonton Segmen Youtube Kase Lain Mulai Dari Yang Bahas Game Online Kemudian Yang Bahas Anime Juga Kasih Punya Dan Kasih Ucapkan Sekali Lagi Minang Aizin Walfa Izin Mohon Maaf Lain Dan Batin Semoga Kita Bisa Sehat Selalu Dan Juga Tidak Apalagi Juga Di Kesempatan Kita Benar-benar Bisa Saling Ketemu Lagi Tidak Seperti Ini Mau salaman Susah Mau ini Susah Oke Sampai Rasul Minasan Juga Selalu Kesehatan Dan Kita Bertemu Lagi Di Next Video Dadah Thank you Semuanya Tot on Tidak Contra Ada Terima kasih telah menonton!